Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 21. Mereka saling pandang sesaat. Kemudian masing-masing bergegas mengambil balok dan kayu bakar untuk ditimbun di sekeliling rumah batu itu. Bahkan mereka juga menyiram minyak tanah bergentong-gentong di atasnya. Api pun terus berkobar dan berkobar. Apakah api yang menjulang tinggi itu bisa membunuh atau membakar hidup-hidup seorang pentolan dunia hitam dan raja iblis yang ditakuti seluruh dunia kangong seperti Ikihu? Untuk sementara pengarang sengaja menunda kisahnya kita kembali pada Ikiyok Hang yang tidak sudi berlutut di depan Taoling dan memanggilnya ibu. Begitu kerasnya adat gadis yang satu ini sehingga tulang kakinya patah tetap rela memutuskan hubungan ayah dan anak antara dirinya dengan Ikihu. Dengan golok pemberian sobun jit yang dijadikan tongkat, dia berjalan tertatih-tatih. Rasa nyari yang dirasakannya ditahannya kuat-kuat. Akhirnya dia berhasil juga menempuh perjalanan sejauh 3-4 li. Sakit yang dirasakannya semakin menjadi-jadi. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya, Ikiyok Hang benar-benar tidak dapat mempertahankan diri lagilah menolahkan kepalanya dan memandang ke sekitarnya. Keadaan di tempat itu sunyi-senyap. Ternyata ayahnya tidak mengejarnya atau meminfanya kembali. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Hal ini membuktikan betapa angkuh dan kerasnya hati gadis itu. Akhirnya dia duduk di atas tanah, sepasang kakinya yang patah perlahan-lahan dilonjorkan ke depan. Dengan hati-hati, dia menyambung kembali tulang itu. Ujung pakaiannya dikoyak dan dijadikan pembalut. Setelah selesai, dia beristirahat sejenak. Kemudian baru meneruskan perjalanannya dengan bantuan Golok tadi sebagai penopang. Ketika hari sudah gelap, dia sampai di tepi sebuah danau. Di sekitar danau itu tumbuh air bagai pepohonan. Dan tanah di sekelilingnya juga ditumbuhi rumputan yang cukup tebal. I Giok Hang berbaring di atas rumput sampai cukup lama. Bau harum yang terpancar dari rumputan di sekitarnya membuat semangat I Giok Hang bangkit. Dia mendongakan kepalanya ke atas. Tampak rembulan sudah menggantung di atas langit. Cahayanya menyorot ke permukaan danau sehingga air tampak cemerlang bagai cermin. Dia segera berjalan ke tepi danau. Kemudian dia membungkukan tubuhnya dan diminumnya air danau yang jernih itu. Setelah rasa dahaganya hilang, dia mengayunkan pecupnya ke tengah danau. Dalam beberapa kali gerakan dia pun mendapatkan tiga ekor ikan yang besar-besar. I Giok Hang mencari ranting-ranting kering untuk menyalakan api unggun. Dibakarnya ikan-ikan itu lalu dimakannya dengan lahap. Selama lima hari berturut-turut dia melakukan hal yang sama. Sampai hari kinem, dia merasa tulang kakinya sudah mulai pulih. Dia pun sudah bisa meninggalkan tepi danau itu. Sampai saat itu, dia baru merasa bingung. Kemana dia harus pergi? Biar bagaimana, dia tidak dapat kembali ke Gin Hua Kok. Dia merantau kemana saja. Bukankah hal itu juga merupakan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan termangu-mangu I Giok Hang memandangi air danau yang jernih. Hatinya diliputi kebimbangan. Tiba-tiba di dalam meriak permukaan air, sepertinya ada seseorang yang berjalan dari arah belakang menghampirinya. Tadinya I Giok Hang mengira orang itu seorang gembala, penduduk di sekitar tempat itu. Tetapi di bawah sorot. Matahari, tampak sinar berkilauan terpancar dari pinggang orang itu. Ternyata kilauannya sebatang pedang yang terpantul sinar mentari. I Giok Hang cepat-cepat membalikan tubuhnya. Jarak orang itu dengan dirinya tinggal dua depaan. Dia juga dapat melihat jelas wajah orang itu. Ternyata seorang pemuda dengan wajah murung dan tampang pasrah. Siapa lagi kalau bukan Tao Heng Kan? Melihat Tao Heng Kan muncul di tempat itu, hati I Giok Hang langsung tergetar. Beberapa hari yang lalu pemuda itu menikam jantungnya dengan pedang. Sekarang bayangan belum pernah terlintas di benaknya itu menjadi terlihat. Sedangkan adik Tao Heng Kan, Tao Ling sudah menikah dengan ayahnya. Ingatan itu pun melintas kembali di benaknya. Selama lima hari berturut-turut di tepi danau, entah sudah berapa kali I Giok Hang mengucapkan sumpahnya. Dia akan membunuh Tao Ling, kalau bisa dia akan mencincangnya sampai tubuhnya tidak berbentuk. Sekarang, begitu melihat Tao Heng Kan, kebenciannya tiba-tiba saja meluap. Tampaknya Tao Heng Kan juga tidak minyangka bisa bertemu dengan I Giok Hang di tempat itu. Tiba-tiba dia mendungakan kepalanya. Begitu melihat I Giok Hang, dia langsung tertegun. I, kau Nio, rupanya kau ada di sini juga, tegur Tao Heng Kan. I Giok Hang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di dalam pandangan matlah, Tao Heng Kan, apa yang dilihatnya mirip dengan sebuah lukisan karya pelukis ternama. Langit yang biru, hari yang cerah, rumput-rumput menghijau, pekohonan melambai-lambai, dan di pinggir danau berdiri seorang gadis yang cantik jelita. Tapi Tao Heng Kan justru tidak tahu apa yang terkandung dalam hati I Giok Hang. Dengan perasaan melayang-layang. Tao Heng Kan menghampirinya. Iko Nio, apakah kau titik menyalahkan diriku I Giok Hang mencibirkan bibirnya? Dia tahu apa yang dimaksud oleh Tao Heng Kan. Untuk apa aku menyalahkan dirimu Tao Heng Kan pun tersenyum. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah kantong kulit. Luka yang diderita licunju masih belum sembuhlah ada di tempat yang tidak seberapa jauh. Aku ingin mengambilkan sedikit air minum untuknya, I Giok Hang memperdengarkan suara tawa yang merdu. Air di danau ini toh bukan milikku. Kalau mau ambil, silakan. Tidak perlu menanya dulu padaku, wajah Tao Heng Kan langsung merah jengah. Dia berjalan ke tepi danau dan mengisi kantong kulitnya dengan air. I Giok Hang berdiri di sampingnya kurang lebih dua cilg. Tangan kirinya menggenggam golok pemberian sebonjit, sedangkan tangan kanannya memegang pecut lemas. I Giok Hang tahu, Tao Heng Kan pasti tidak menyangka bahwa ia mengandung niat jahat kepadanya. Asal dia menggerakkan goloknya saja, pasti Tao Heng Kan akan rubuh di atas rumput dengan bersimbah darah. Dan hal ini merupakan urusan yang bukan main mudahnya. Tetapi bibir I Giok Hang masih tersenyum manis. Tubuhnya atau tangannya tidak bergerak sedikit pun juga. Bukan karena dia tidak ingin melihat kematian Tao Heng Kan, melainkan dia tidak ingin Tao Heng Kan mati dengan keruk yang begifu esi. Dia ingin menyiksa batin pemuda itu. Dengan demikian kebencian dalam hatinya baru bisa terlampiaskan. Lagi pula, didalani hatinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baginya, pemuda itu merupakan sebuah teka teki yang rumit. Siapa suhunya yang berilmu tinggi itu? Mengapa dia menyuruh Tao Heng Kan menculik licunjuk? Ketika Tao Heng Kan mengisi kantong kulitnya dengan air danau, dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan pemuda ini mati begitu saja. Dia akan menyiksanya secara halus dan menyelidiki semua misteri yang menyelubungi dirinya. Ketika Tao Heng Kan kembali berdiri, dia pun memandang pemuda itu dengan seulas senyuman manis. Tao Kong Chu, kemana gurumu Tao Heng Kan seperti terkejut mendapat pertanyaan yang tidak terduga-duga itu ah. Guruku sedang pergi. Aku sendiri tidak tahu dia kemana, sekali lagi Igi Yok Hang tersenyum. Tao Kong Chu, adikmu sudah menikah. Apakah kau sudah mengetahuinya Tao Heng Kan terkejut sekali lagi? Sudah menikah katanya terhenti sejenak, kemudian dia baru melanjutkan kembali, menikah dengan siapa? Menikah dengan Gin Leng Hiat Dang, Iki Hu, Metle, Tao Heng Kan langsung membelalako lebar-lebar. Menikah dengan ayahmu ajah Igi Yok Hang langsung tampak burung. Tao Kong Chu, mengapa kau menyebut Iki Hu sebagai ayahku? Hubungan kami sudah putus. Jangan membuat aku marah. Tao Heng Kan tertegun mendengar ucapannya. Aku tidak tahu urusan yang sebenarnya, harap Iko Unio sudi memaafkan. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Dapatkah Iko Unio menjelaskannya Igi Yok Hang dapat mendengar nada suara Tao Heng Kan yang mengandung perhatian kepadanya? Bibirnya pun menyunggingkan seulas senyuman yang pahit. Iki Hu dengan kejam mematahkan kedua tulang kakeku, tentu saja aku tidak sudi menganggapnya sebagai ayah. Tao Kong Chu, kita tidak membicarakan urusan ini. Kau tadi mengatakan Li Chun Ju ada di tempat yang tidak jauh. Di mana dia? Mari kita sama-sama menemuinya Tao Heng Kan pun tidak mendesak lagi. Tadinya dia mengira ucapan Igi Yok Hang tentang pernikahan Tao Ling dan Iki Hu hanya gurauan. Baik mereka segera berjalan bersama meninggalkan tepi danau itu. Kurang lebih satu li, tampak sebuah bukit yang luas. Di sana tampak dua ekor kuda. Tao Heng Kan segera menghambur ke depan. Aih tiba-tiba Tao Heng Kan mengeluh Igi Yok Hang bingung melihat tingkahnya. Ada apa tanya Igi Yok Hang? Tao Heng Kan menunjuk ke arah gundukan rumput di depannya. Ta, di dia masih tidur di sini. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sekarang karena na perginya mendengar ucapan Tao Heng Kan, Igi Yok Hang langsung tertawa getir. Orang itu benar-benar sudah menjadi benda pusaka, di sana-sini menjadi bahan rebutan. Jangan-jangan ada orang yang menculiknya lagi, padahal Igi Yok Hang hanya asal ucap saja, tetapi bagi pendengaran Tao Heng Kan justru menjadi suatu pertimbangan. Wajahnya langsung berubah. Ikonio, maksudmu? Licunju diculik lagi oleh orang lain Igi Yok Hang benar-benar bingung melihat sikapnya. Kalau benar, memangnya ada apa Tao Heng Kan tidak menjawab. Tubuhnya melesat mendaki ke atas bukit. Igi Yok Hang mengayunkan pecut di tangannya. Terdengar suara tar yang memecahkan keheningan. Pecutnya sudah menyambar tempat sejauh setengah depaan. Dengan meminjam tenaga lontaran pecut itu, tubuh Igi Yok Hang pun mencelat ke udara. Tiga kali berturut-turut tubuhnya menjungkir balik. Ketika melayang turun kembali, dia sudah melewati Tao Heng Kan. Ketika kedua orang itu sudah sampai di puncak bukit, mereka segera mengedarkan pandangan matanya. Pada jarak kurang lebih dua li di barat daya, tampak debu mengepul tinggi. Tidak syak lagi ada orang yang menunggang kuda dengan kecepatan tinggi menempuh perjalanan. Hati Tao Heng Kan panik sekali Ikonio, Aku ingin mengejar mereka, Igi Yok Hang memang tidak mempunyai tujuan kemanapun. Lagipula hatinya sudah bertekad untuk menyiksa pemuda ini perlahan-lahan demi membalaskan sakit hatinya akibat diputuskan hubungan antara ayah dan anak gara-gara Tao Ling. Aku ikut bersamamu, kata Igi Yok Hang segera. Kedua orang itu segera menuruni bukit. Di dalam dunia bulim mereka termasuk remaja yang sudah memiliki kepandayan tinggi. Bahkan dapat digolongkan jago kelas satu. Igi Yok Hang di depan, Tao Heng Kan di belakang. Gerakan tubuh kedua orang itu persis seperti bintang komet yang melesat. Dalam waktu yang singkat mereka sudah mengejar sejauh belasan li. Ketika mereka baru mulai mengejar, kepulan debu karena gerapan kaki kuda lawan masih terlihat. Tetapi setelah berlari sejauh belasan li, kepulan debu itu semakin lama semakin jauh. Akhirnya bukan saja tidak terkejar, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Tao Kong Chu, rasanya tidak mungkin terkejar lagi, kata Igi Yok Hang. Begitu paniknya sehingga selembar wajah Tao Heng Kan merah padam. Tidak bisa. Kalau tidak terkejar, selembar nyawaku ini pasti hilang. Sebetulnya apa yang ada pada diri Li Chun Ju, mengapa dia menjadi rebutan semua pihak? Tanya Igi Yok Hang. Tao Heng Kan menarik nafas panjang. Aku juga tidak tabu. Tetapi apabila aku sampai kehilangan pemuda itu, guruku pasti tidak akan mengampuni. Aku mati tidak apa-apa, tetapi kedua orang tuaku pasti akan menemui bencana. Bagaimana baiknya Igi Yok Hang mendengar suara Tao Heng Kan demikian gugup. Saking paniknya seluruh tubuh pemuda itu dibasahi oleh keringat dingin. Hatinya semakin penasaran. Terpaksa ia mengikuti terus pemuda itu. Mereka kembali berlari sejauh belasan Li. Mereka sudah melintas daerah perbukitan. Bahkan sudah sampai di jalanan yang bertumpur dan becek. Baru saja mereka berjalan beberapa tindak, tiba-tiba Igi Yok Hang menarik nafas panjang. Tao Kong Chu, rasanya kita tidak perlu membuang-buang tenaga sembari berbicara, Igi Yok Hang menghentikan gerakan kakinya. Tao Heng Kan masih berlari sejauh beberapa dipa baru ikut berhenti. Kenapa tanya Tao Heng Kan? Tao Kong Chu, tadi di atas bukit kita memang melihat kepulan debu yang tinggi. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kau mendengar suara derap kaki kuda? Mendengar pertanyaannya, Tao Heng Kan langsung tertegun. Diam-diam dia mengingat-ingat. Kenyataannya dia memang tidak mendengar derap kaki kuda ataupun ringkikannya. Mungkin orang yang menculiknya memiliki ilmu Gin Kang yang sudah mencapai taraf tertinggi. Karena itulah kita tidak sanggup mengejarnya, Igi Yok Hang menggelengkan kepalanya. Kalau orang yang menculiknya menguasai ilmu Gin Kang yang tinggi sekali, di saat berlari, dia tidak perlu menginjakan kakinya di atas tanah, hanya perlu menutul saja. Mana mungkin bisa timbul kepulan debu setinggi itu? Coba kau perhatikan, apakah ini jejak kaki manusia? Tao Heng Kan menundukkan kepalanya melihat ke jejak kaki yang ditunjuk oleh Igi Yok Hang. Karena tanah di situ becek dan berlumpur maka jejak kaki terlihat dengan jelas. Tao Heng Kan memperhatikan dengan seksama. Jejak itu tidak mungkin ditinggalkan oleh kaki manusia. Bentuknya aneh dan arahnya terus lurus ke depan. Meskipun bentuknya memang mirip dengan kaki manusia, tetapi jauh lebih panjang dan jari jemarinya besar-besar. Setelah melihat jejak kaki itu, hati Tao Heng Kan langsung tertegun. Meskipun seseorang yang tubuhnya tinggi besar, tetap tidak mungkin mempunyai tapa kaki yang begitu lebar, panjang bahkan jari jemarinya besar-besar seperti itu. Lagipula tidak masuk akal bila seseorang berjalan di luaran tanpa memakai sepatu. Ikonio, pengetahuanmu jauh lebih luas. Apakah kau dapat menduga jejak kaki apa yang terlihat ini tanya Tao Heng Kan? Iji Yok Hang tersenyum mendengarkan pujiannya. Tao Kong Chu, pujianmu terlalu tinggi. Orang seperti aku ini mana pantas dikatakan berpengetahuan luas hati Tao Heng Kan sedang tegang-tegangnya. Ucapan Iji Yok Hang yang diiringi dengan senyuman manis itu tetap sempat membuat dirinya terpaku sesaatlah menarik nafas panjang. Ikonio, kalau aku tidak berhasil mengejar Li Chun Ju. Mau tidak mau aku harus bunuh diri, sembari berkata, tubuhnya langsung berkelebat lagi melesat ke depan. Dengan tergesa-gesa Iji Yok Hang mengikuti Tao Heng Kan. Kembali mereka berlari sejauh 3-4 Li. Tanah yang becek sudah dilalui. Di hadapan mereka tampak tanah yang keras dan kering. Jejak kaki yang aneh itu pun putus sampai di situ. Tao Heng Kan hanya termangu-mangu sesaat kemudian berlari lagi. Setelah berlari sejauh belasan Li, di hadapan mereka sekarang membentang sebuah sungai yang lebar. Sungai itu lebarnya hampir mencapai 8 depa. Sampai di situ kembali Tao Heng Kan termangu-mangu beberapa saat. Tingkahnya seperti orang linglung. Kemudian, tampak dia menghunus pedangnya kemudian bermaksud menggorok batang lehernya sendiri. Iji Yok Hang yang berdiri di sampingnya sejak tadi sudah melihat sikap Tao Heng Kan yang mencurigakan. Mimik wajah. Pemuda itu menyeratkan keputusasaan. Maka dari itu, baru saja tangan Tao Heng Kan bergerak, ia segera mengayunkan pecutnya. Tali pecut itu laksana seekor ular hidup yang langsung melilit pedang di tangan Tao Heng Kan. Seret. Iji Yok Hang menarik pecutnya kuat-kuat sehingga pedang Tao Heng Kan menjauh dari batang leharnya. Tao Kong Chu, usiamu masih sangat muda. Mengapa memilih jalan pendek kembali Tao Heng Kan menarik nafas panjang dan menatap Iji Yok Hang dengan wajah menyiratkan penderitaan. Iko Unio kau tidak bisa menolongku biarkan aku menempuh jalanku sendiri. Iji Yok Hang tertawa sumbang. Tao Kong Chu, kau lihat keadaanku. Ayahku sendiri sudah tidak menginginkan aku. Tetapi aku masih mencintai kehidupan ini. Sedangkan kau, orang tuamu masih ada, masih ada keluarga yang akan melindungimu. Mengapa kau malah memilih jalan kematian Tao Heng Kan termangu-mangu sesaatlah menggeleng-gelengkan kepalanya. Jari tangannya mengendur. Pedang yang digenggamnya pun terlepas dan jatuh dengan menimbulkan suara dan tangan di atas tanah. Iji Yok Hang membungkukan tubuhnya untuk memungut kembali pedang itu. Dia memasukkan pedang Tao Heng Kan ke dalam sarungnya. Iko Unio mengapa kau begitu baik terhadapku tanya Tao Heng Kan dengan tempang kebodoh-bodohan. Kau juga baik terhadapku, sahut Iji Yok Hang sambil tersenyum. Beberapa hari yang lalu, ketika gurumu memerintahkan kau menikam aku, kau toh tidak sudi melakukannya. Tapi-tapi aku, toh wajah Tao Heng Kan merah pada menengingat kejadian itu. Kau tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang belum tentu kita gagal mengejar orang atau siapa saja yang menculik licunju itu. Lebih baik kita lanjutkan pengejaran kita tetapi bagaimana kau bisa tahu arah Naina yang diambilnya setelah menyeberangi sungai. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Kalau tidak ada kepastian? Bagaimana lagi? Terpaksa kita mengadu peruntungan, Tao Heng Kan tertawa getir. Iko Nio, itu sama artinya dengan nyawa kita sudah hilang dua bagian. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kau bersedia menempuh bahaya sebesar ini mendengar ucapan Tao Heng Kan yang tulus, hati Iji Yok Hang tergerak juga. Di samping itu dia juga tahu bahwa Tao Heng Kan memang seorang laki-laki sejati. Namun Iji Yok Hang tetap tidak mampu mengubah niatnya. Iji Yok Hang menatap Tao Heng Kan lekat-lekat. Tao Kong Chu, apa yang terjadi atas dirimu sudah menjadi buah bibir orang-orang di dunia bulem. Mereka menganggapmu sebagai tokoh yang misterius. Sebetulnya apa yang menyebabkan kau membunuh Lipo di kediaman Kuan Hang Siao hari itu? Siapa sebenarnya suhu umu? Dapatkah kau menceritakannya kepada ku Tao Heng Kan tertegun sesaat? Iko Nio, seandainya aku tidak bertemu denganmu di tepi sungai itu, mungkin sekarang aku sudah mati bunuh diri. Aih, sebetulnya aku tidak boleh menutupi masalah ini terhadapmu, betul. Lagipula kita sudah saling mengenal, karena itu seharusnya kita saling terbuka. Tao Heng Kan menganggukan kepalanya. Tapi, Iko Nio aku khawatir, meskipun aku menceritakan dengan terus terang, belum tentu kau akan mempercayainya, aku memang tidak mudah mempercayai perkataan seseorang, tetapi aku percaya penuh kepadamu. Wajah Tu Heng Kan tampak menyiratkan perasaan terharu. Kemudian dia mengedarkan pandangan matanya ke sekitarnya. Igi Yok Hang tersenyum melihat sikap Tao Heng Kan. Tao Kong Chu, apakah kau khawatir ada yang mendengarkan kata-katamu? Pada jarak sejauh beberapa li dari tempat ini, rasanya tidak ada orang lain lagi. Iko Nio, apabila kita tidak berhasil menemukan Li Chun Ju kembali, guruku pasti akan mencari kita sampai bertemu. Pada saat itu, aku khawatir kita tidak akan terlepas dari tangan kejunya, sebaiknya kau wajah Igi Yok Hang tampak menyiratkan kelembutan. Tao Kong Chu, tidak perlu kau teruskan lagi kata-katamu. Pokoknya aku tidak akan meninggalkan kau begitu saja, sekali lagi wajah Tao Heng Kan menyeratkan keharuan yang tidak terkatakan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Igi Yok Hang rat-rat. Iko Nio, suatu hari kelak, apabila aku sudah bisa memutuskan sendiri apa yang akan kulakukan, aku tentu tidak akan melupakanmu. Igi Yok Hang tahu kata-kata yang diucapkan Tao Heng Kan ada kaitannya dengan penemuannya yang janggal. Pokoknya, dia yakin Tao Heng Kan akan menceritakan semuanya. Karena itu dia tidak ingin mendesaknya sekarang juga. Tao Kong Chu, mengapa kau bicara seperti itu Igi Yok Hang mendengarkan kepalanya. Tampak sepasang metel, Tao Heng Kan sedang menatapnya lekat-lekat. Dari sinar mata pemuda itu terpancar berbagai perasaan. Tanpa disadari jantung Igi Yok Hang berdegup-degup dengan cepat. Wajahnya jadi merah padam, dia merasa ada perasaan yang ganjil menyelinap dalam hatinya. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan dan bergenggaman tangan untuk beberapa saat. Iko Nio, menurutmu arah mana yang harus kita ambil tanya Tao Heng Kan setelah melepaskan genggaman tangan gadis itu? Igi Yok Hang mendengarkan kepalanya memperhatikan sungai itu. Tampak air sungai mengalir dengan dras. Permukaannya pun lebar dan di sekitarnya tidak tampak perahu satu pun. Meskipun orang yang ilmu ginkangnya tinggi sekali dan jago berenang sekalipun, tidak mudah menyeberangi sungai itu. Rasanya siapapun yang menculik Li Chun Ju juga tidak menyeberangi sungai itu. Tao Kong Chu, kita terpaksa mengadu nasib saja jari tangan Igi Yok Hang menunjuk ke sebelah kanan, kita ambil arah kanan saja baik, sahut Tao Heng Kan. Mereka pun turun ke sungai dan mengambil arah kanan. Baru saja tubuh mereka masuk ke dalam sungai, tiba-tiba terdengar suara deburan yang keras, air sungai pun bergelombang dan beriak-keriak. Kemudian tampak dua sosok makhluk muncul dari dalam sungai. Salah satu di antaranya memiliki tubuh tinggi besar. Begitu kekarnya hampir menyerupai raksasa. Kalau dilihat sepintas lalu makhluk itu seperti manusia. Tetapi kalau diperhatikan dengan sesama, sebenarnya bukan. Pokoknya sejenis makhluk aneh yang boleh dikatakan, monyet bukan, orang. Hutan pun bukan. Tubuhnya penuh dengan bulu berwarna hitam. Hidungnya mendungat ke atas, dan mulutnya merah seperti bersimbah darah. Tampangnya benar-benar menakutkan. Tampak mahir aneh itu memanggul seseorang. Dan orang yang dipangguinya itu ternyata licunju, yang sedang dicari-cari oleh Taohengkan. Yang satunya seperti seorang pendetala memakai jubah berwarna kuning. Begitu keluar ke permukaan air, pendeta itu tertawa terbahak-bahak sambil menekpuk paha mahluk aneh itu. Ternyata tenggorokan mahluk aneh itu pun mengeluarkan suara ho, 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 ho tanda seru seperti tertawa tapi bukan. Benar-benar menggidikan bulu Roma. Pendeta itu mengulurkan tangannya dan menurunkan tubuh licunju. Kemudian dia menepuk punggung pemuda itu keras-keras. Licunju langsung mengeluarkan suara hoakak sejumlah air keluar dari mulutnya. Setelah itu licunju baru membuka matanya. Siapa kau? Untuk A, A kau membawa aku ke sini tanya licunju. Kau tidak perlu tanya siapa aku. Kalau aku tidak menolongmu, mungkin selembar nyawamu sulit lagi dipertahankan, jawab pendeta dengan tersenyum. Licunju teringat berbagai peristiwa yang dialaminya selama satu bulan itu. Semua serba aneh dan hampir tidak masuk akal. Sejak dilukai oleh tiga iblis dari keluarga Leng, boleh dibilang dia tidak pernah melewati satu hari pun dengan tenang. Tanpa dapat ditahan lagi dia menarik nafas panjang. Sepasang matanya dipejamkan kembali dan dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah terluka oleh tiga iblis dari keluarga Leng, licunju dibawa oleh Igyo Ahang ke wilayah barat. Tetapi baru setengah jalan, gadis itu merasa tidak memerlukannya lagi. Dan melemparkan tubuhnya yang sekarat di tengah jalan. Kemudian dia ditolong oleh Leng Chaua Sian Seng. Lalu dia ditukar dengan lencana Gin Leng Hia Chiangnya Ikihu serta dibawa oleh Igyo Ahang ke lemah Gin Huako. Ketika Ikihu dan putrinya meninggalkan Gin Huako, Seobo Unjib yang yakin bahwa ia adalah putera sahabat lamanya langsung membawanya ke kamar batu dan memaksanya tidur di atas batu banyan siping. Pada saat itu licunju berpendapat bahwa untuk sementara dirinya bisa meresapi ketenangan. Tidak disangka-sangka, tak lama setelah Soe Bunjib keluar dari niangan batu, terdengarlah suara krek. Pada saat itu, licunju sedang memejamkan matanya. Hristirahat hatinya mulai tenang nih lihat perhatian Soe Bunjib terhadap dirinya. Maka ketika mendengar suara itu, dia mengira Soe Bunjib kembai lagi. Karena itu pula perhatiannya tidak tertarik. Tetapi dia tetap mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah raki. Dia dapat merasakan seseorang sudah sampai di sampingnya. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Setelah melihat dengan jelas, tanpa dapat ditahan lagi mulutnya mengeluarkan suara seruan terkejut. Ternyata orang yang berdiri di sampingnya, bukan lain daripada Tao Heng Kan yang membunuh kokonya di kediaman Kuan Hang Siao. Tampak Tao Heng Kan berdiri di sampingnya dengan tangan menggenggam sebatang pedang. Matanya yang berkilauan menatap licunju lekat-lekat. Apa yang akan kau lakukan seru licunju sambil mencoba bangun? Seperti merasa bersalah, Tao Heng Kan mengembangkan seulas senyuman. Sahabat Li, aku mendapat perintah dari Suhu untuk mengajakmu menemuinya. Siapa gurumu? Mengapa dia ingin bertemu dengan kutanya licunju keheranan? Tao Heng Kan tidak memberikan jawaban. Dia mengulurkan tangannya dan menotok jalan darah di pundak licunju. Pada dasarnya kepandaian licunju memang sudah musnah. Setelah ditotok oleh Tao Heng Kan, dia semakin tidak bisa mengadakan perlawanan. Tao Heng Kan menghunus pedangnya, setelah itu dia memondong tubuh licunju dan dibawanya keluar dari rumah batu itu. Begitu menerjang keluar, Tao Heng Kan langsung berhadapan dengan Igi Yok Hang. Ketika terjadi perkelahian sengit antara Igi Yok Hang dengan Tao Heng Kan, licunju masih dipondong oleh pemuda itu. Kemudian Tao Heng Kan berhasil meloloskan diri. Licunju hanya merasa dirinya dibawa ke dalam sebuah hutan kecil. Kemudian dia letakkan yang di atas tanah. Entah berapa lama sudah berlalu, dia baru mendengar suara pembicaraan. Suara pembicaraan kedua orang itu dekat sekali dengannya, tetapi tubuh licunju tidak dapat bergerak sedikitpun. Karena itu dia tidak tahu siapa mereka. Telinganya mendengar sebuah suara yang melengking dan menusuk gendang telinga. Muridku, dengan susah payah kita baru berhasil mendapatkan tiga tongtian pao hong, naga pusaka penembus langit, mengapakah sembarangan menggunakannya sebagai senjata rahasia? Seandainya aku tidak keburu datang, pasti tiga batang tongtian pao hong ini sudah terjatuh ke tangan tiga iblis dari keluarga leng, atau tangan lengcoa siang sing. Bukankah timbul kesulitan lagi yang lainnya suara yang lain ternyata suara Tao Heng Kan. Suhu, pada waktu itu keadaan terlalu mendesak. Aku pun tidak berpikir panjang lagi. Siandainya aku tidak menyambitkan tiga batang tongtian pao hong itu, nyawaku sendiri sulit dipertahankan, apalagi membawa orang ini menemuhimu. Licunju mendengar kedua orang itu membicarakan tongtian pao hong, diam-diam hatinya jadi tergerak. Entah di mana dia pernah mendengar cerita tentang apa yang dinamakan naga pusaka penembus langit itu. Tetapi ingatannya tidak dapat tergugah. Rasanya seperti sebuah lambang atau kode atau bisa jadi nama sejenis senjata rahasia. Sampai letih Licunju menguras pikirannya, ia masih tidak sanggup mengingat kembali benda apa yang disebut tongtian pao hong itu. Telinganya kembali mendengar suara yang melengking tadi. Tiga buah tongtian pao hong ini ku dapatkan dari kedua orang tuamu. Kemudian aku mendapatkan satu lagi dari saku pakaian lipo. Sekarang jumlahnya ada empat, berarti kurang tiga lagi. Ha, 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 kata-kata yang terucap dari mulut tao hong kan justru singkat sekali. Betul sisa yang tiganya ada pada bocah ini. Kau harus mengawasinya baik-baik. Aku ada sedikit urusan sehingga harus pergi. Jangan sekali-sekali membiarkan bocah ini meloloskan diri suhu tidak perlu khawatir terdengar tao hong kan menyaut. Mendengar sampai di sini, hati Licunju merasa heran. Karena dia dapat menduga bocah yang dimaksud orang yang suaranya melengking itu pasti dirinya sendiri. Dan orang itu ingin mendapat tiga buah tongtian pao hong darinya. Sebetulnya benda apakah tongtian pao lipo itu? Dia sendiri merasa bingung dan tidak mengerti benda apa yang dimaksudkan. Tetapi ada satu hati yang sudah dimengerti oleh Licunju, bahwa kematian kokonya lipo ternyata ada kaitannya dengan benda bernama tongtian pao lipo itu. Perasaan Licunju seperti bergejolak. Dia mendengar lagi orang itu berkata, Kepergianku ini tidak tentu lamanya. Kau boleh membebaskan jalan darahnya, tetapi harus menjaga jangan sampai meloloskan diri, apalagi sampai mati tao hong kan mengiakkan sekali lagi. Setelah itu Licunju tidak mendengar suara apa-apa lagi. Dia hanya merasa pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tau-tau totokan di tubuhnya sudah bebas. Secepat kilat Licunju membalikan tubuhnya. Kurang lebih sepuluh dipa dari tempatnya berada, tampak sesosok bayangan tinggi kurus sedang melesat pergi bagai terbang. Gerakannya tidak menimbulkan suara sedikit pun sehingga mirip setan gentayangan. Sedangkan orang yang membebaskan jalan darahnya siapa lagi kalau bukan tao hong kan. Meskipun jalan darah Licunju sudah terbuka, tetapi dia tidak mempunyai tenaga sedikit pun untuk melawan tao hong kan. Matanya menatap pemuda itu dengan sinar mengandung kemarahan. Untuk apa kau membawa aku kemari tanya Licunju. Tao hong kan memperlihatkan tertawa yang getir. Sahabat Li, aku sama sekali tidak ada niat mencelakaimu, kau tidak perlu khawatir Licunju mendengus dingin. Kalau begitu, mengapa kau membunuh kokoku? Tao hong kan menarik nafas panjang. Dia memalingkan kepalanya tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Licunju melihat dirinya berada di atas sebuah pukit. Di sampingnya juga terdapat dua ekor kuda yang sedang memamah rumput. Diam-diam Licunju berpikir dalam hati. Seandainya aku menggunakan kesempatan di saat orang itu tidak sadar dengan mencuri seekor kuda untuk melarikan diri, rasanya bisa juga, tetapi berpikir sampai di situ, hatinya dilanda kegelisahan kembali. Biarpun bisa melarikan diri, tapi kemana tujuannya? Sebetulnya Licunju mempunyai keluarga yang harmonis. Kedua orang tuanya pun merupakan tokoh-tokoh kelas satu di dunia Kang Ou yang namanya sudah cukup terkenal. Tetapi sejak Taohengkan membunuh Lipo, kokonya, keluarga mereka terpencar dan akhirnya menjadi terkatung-katung seperti sekarang ini. Licunju menatap bayangan punggung Taohengkan dengan mata menyorotkan dendam membara. Sampai lama sekali dia memandangi pernuda itu, akhirnya dalam benaknya timbul bayangan Taoling. Dia teringat kasih sayang yang diperlihatkan Taoling selama ini. Hatinya timbul gejolak yang sulit dilukiskan. Licunju hanya dapat menarik nafas panjang. Selama dua malam dia bersama-sama Taohengkan di tempat itu. Di antara mereka tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Pada hari ketiga, Taohengkan tahu luka yang diderita Licunju parah sekali. Tidak mungkin dia bisa meloloskan diri. Perasaannya pun menjadi lega. Teringat persediaan air sudah habis, maka dia berjalan menuju teti danau untuk eng ambil air. Tidak disangka-sangka dia bertemu dengan Iji Yok Hang di tempat itu. Terima kasih telah menonton!